Hai Sutan Handan pun menyuruhnya untuk duduk Handan lalu berkata Aku telah mendengar apa yang terjadi padamu Tapi sekarang kamu datang Seorang selir kemudian menuangkan minuman untuk Kosem Kosem memperhatikan Seperti memiliki kecurigaan Hei Chan berusaha untuk mengambil sesuatu benda Namun ia sangat sulit meraihnya Apakah Hei Chan akan bisa menyelamatkan dirinya? Handan pun berkata Kita Sultana harus berada di istana Tapi setiap saat kamu meminta izin pada putraku lalu keluar Itu sangatlah bahaya untukmu Karena berada di luar sana Dan kamu merusak reputasi dinasti kita Kosem pun menjawab Aku tidak tahu mana yang lebih berbahaya Sultana Di dalam atau di luar Kosem pun lalu meminum minuman itu Handan lalu berkata Jika kamu tahu tempatmu Dan mengikuti peraturan, prosedur Dan menaati Valide Sultan Maka Harim akan menjadi surgamu Tapi itu bukanlah dirimu Kamu tidak menaati siapapun Kamu tidak menundukkan kepalamu Kosem pun menjawab Jika ini adalah sebuah kekurangan Kamu harus ingat semua orang Termasuk Kamu masih hidup berkat hal itu Handan pun menjawab Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu Kamu membuat jebakan bagiku dan Dervis Aku tahu apa yang kamu inginkan Kamu ingin memfitnaku Dan menyingkirkan kami berdua Tapi kamu tidak akan bisa melakukannya Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi Kosem pun bertanya Mengapa aku harus menyingkirkanmu Jebakan apa yang kamu maksudkan Di dalam kamar mandi Rupanya yang terkapar adalah selir itu Hei Chan ternyata berhasil menyelamatkan dirinya Namun ia nampak sangat ketakutan Janet yang melihatnya lalu bertanya Apa yang kamu lakukan Hei Chan? Kembali kepada Handan Handan pun berkata Jangan menguji kesabaranku Kosem Ini adalah peringatan terakhir untukmu Jangan menguji kesabaranku Jika kamu mencoba memberitahukan kebohongan Dan memfitnaku Maka aku tidak akan mengampunimu Kosem menjawab Aku benar-benar tidak mengerti Apa yang kamu bicarakan Kamu memanggilku kemari Lalu mengancamku Setidaknya beritahukan aku Apa yang telah aku lakukan Tiba-tiba Haji Masu lalu berkata Sultana ada kejadian di kamar mandi Hei Chan telah membunuh seorang selir Ada darah di mana-mana Mendengar hal itu Kosem pun segera pergi ke sana Singkatnya Kosem pun telah tiba Hei Chan pun berkata Aku bersumpah Aku tidak melakukan apapun Dialah yang menyerangku duluan Aku harus membela diriku Kumohon Selamatkan aku Kumohon Bantulah aku Kosem pun memelua Hei Chan Untuk menenangkannya Haji lalu berkata pada Handan Hei Chan Hatun berhasil membela dirinya Dia berhasil menyelamatkan dirinya Handan pun menjawab Cara ini lebih baik HCA Sehingga tidak ada yang bisa menuduh kita Dan untuk Hei Chan Dia telah melakukan kejahatan Dia akan membayar untuk hal itu Eksekusi dia esok hari Kosem tiba-tiba datang Kosem bertanya Kosem bertanya Sultana Apa yang telah kamu lakukan Handan pun bertanya balik Ada apa Apa yang salah denganmu Kosem pun berkata Kamu tahu apa yang aku maksudkan Kamu pikir Kamu bisa menakutiku Dengan cara seperti ini Handan pun menjawab Tahu tempatmu Kamu Bicara denganku Kosem pun menjawab Hei Chan Hanya membela dirinya Kamulah yang mengirimkan selir itu Untuk membunuh Hei Chan Pada saat itu Raja tiba sehingga mendengar Pertengkaran Kosem dan Handan Kosem pun berkata lagi Kirimkan yang lain lagi Untuk diriku Jika kamu berani Saat Handan akan bicara Dia menyadari putranya ada di sana Raja pun mendekati mereka Raja lalu menyuruh Kosem Untuk kembali ke ruangannya Kosem ingin bicara Namun Raja kembali menyuruhnya ke ruangannya Kosem pun akhirnya menurut Halime dan Menekse Melihat dari atas Kosem kembali ke ruangannya Dan nampak sangat kesal dan marah Sementara Raja dan Handan Sedang bicara Handan menjelaskan Kalau ia dan Kosem awalnya bersama Aku memanggil Kosem Kami bercakap-cakap Aku hanya memperingatinya Aku menyuruhnya Agar menjaga sikapnya Kamu melihatnya sendiri Dia sangat tidak sopan Dan dia tidak menghormati peraturan Raja menjawab Tidak diragukan Kosem memang tidak menghormatimu Tapi dirimu juga sama Valide Kosem berharga bagiku Mata Handan pun berkaca-kaca Ia lalu berkata Kasihan Mendengar hal ini Benar-benar membuat hatiku menjadi hancur Apakah Kosem lebih berharga Daripada diriku? Raja menjawab Valide Aku tidak membandingkanmu Dengan siapapun Dan tidak satupun Begitu juga dengan Kosem Aku tidak membandingkan Kosem Dengan siapapun Yang aku mau Adalah kedamaian di Harim Setelah mengatakan hal itu Raja pun lalu pergi Handan nampak sangat sedih Kembali kepada Kosem Jenet datang menemuinya Jenet melaporkan Kalau Hei Chan Telah ditempatkan di penjara Mereka nampaknya akan membunuhnya Dia akan dieksekusi Kosem marah mendengar kabar itu Kosem berkata Kesabaranku ada batasnya Handan Sultan Sudah melewati batasan itu Apa yang membuatnya sangat marah Aku tidak mengerti Jenet pun menjawab Baiklah Sultana Semuanya menjadi komplikated Terutama setelah kamu mengatakan Tentang Dervis Pasa hari ini Aku tidak percaya pada siapapun Kosem menjawab Dervis Pasa memiliki sisi gelapnya Dervis Pasa Tapi aku tidak yakin Jika dia telah membunuh seorang Sultan Aku tidak bisa memahaminya Jenet Mungkin semua ini adalah permainan Mereka mencoba Agar kita saling menyerang Satu sama lain Jenet pun menjawab Itulah mengapa Sultana Besok Kamu jangan pergi kepada Mehmet Giray Menjauhlah dari hal ini Kosem pun menjawab Aku sudah terlibat Jika aku ingin melindungi Orang yang aku cintai Aku tidak bisa menutup mata Akan rahasia dan kebenarannya Gözümü yumamam